Malam ini malam yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Saya sampai menunggu acara selesai karena tadi kan konser musik. Saya menunggu acara sampai selesai baru bisa ngobrol sama kawan-kawan di sini. Ini kita diuntang resmi, yaitu acara customer service dari PT Dwi Jaya dan Berlian Jaya Perkasa. Menguntang Ari Jaya Motor, Gitar, untuk gathering tingkatnya nasional. Nah ini bukti bahwa kita itu disuplai langsung oleh PT Yamaha Indonesia. Jadi jangan kemana-mana kawan-kawan, nanti ada tanggapan saya mengenai motor produksi Yamaha yang 2 tak. Itu masih diproduksi sampai sekarang, apa itu kita tunggu, saksikan terus. Halo kawan-kawan semuanya, kita ketemu lagi di Ari Jaya Motor, Gitar, Jawa Timur. Hari ini, ini di awal Februari, Ari Jaya Motor, Gitar, mendapatkan undangan, undangan gathering nasional. Tahun 2023, ini kita diuntang khusus oleh Yamaha, PT Yamaha Indonesia. Dan sponsornya di sini semua ada ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini, dan di belakang saya ini sudah ada kawan-kawan yang membantu untuk proses online di Ari Jaya Motor, Gitar. Dan setelah ini, saya akan siap-siap untuk segera berangkat menghadiri undangan ini. Terima kasih telah menonton! Kota Malang, macet-in luar biasa. Kesempatan kali ini sangat istimewa banget. Karena malam ini, Ari Jaya Motor diundang untuk acara Customer Gathering Mataram Group tahun 2023. Jadi, langsung saja kemarin menjawab pertanyaan atau sanggahan kawan-kawan, bahwa kalau motor dua tak itu tidak mungkin akan diproduksi lagi. Nah, ini kawan-kawan langsung bisa tahu bahwa di hadapan saya ini, ini ada unit baru. Unit baru ini dari Yamaha Indonesia. Jadi, ini adalah mesin YZ125 CC. Jadi, sampai saat ini, motor ini diproduksi, tapi keperluannya hanya untuk, bukan untuk jalan raya ya. Jadi, keperluannya hanya untuk olahraga, sport. Untuk intinya, jadi tanggapan dari kawan-kawan kemarin, motor dua tak tidak mungkin diproduksi itu tidak 100% benar. Ya, dan kalau kawan-kawan melihat konten saya sebelumnya, saya selalu membahas tentang motor Eric King. Ada yang tanggapan negatif, ada yang positif. Itu ya wajar saja. Yang jelas, kalau kawan-kawan nanti memerlukan sepirpat semua, sepirpat dua tak, Eric King khususnya bisa langsung menghubungi Arizai Motor Bitar Jawa Timur. Sepirpatnya dari mana, Om? Sepirpatnya ya dari sini. Jadi, Yamaha Indonesia itu menyuplai semua kebutuhan sepirpat yang masih diproduksi khususnya untuk Eric King ya. Jadi, Arizai Motor berkesempatan dan kita benar-benar diundang acara malam hari ini. Ini tadi ada artisnya, ada Judika, Inul, Daeratista. Jadi, kita diundang makan-makan semuanya. Itu adalah apresiasi, berterima kasih atas kerjasama kita selama ini, bertahun-tahun kita kerjasama dengan tim Yamaha Indonesia, memasarkan produknya. Dan Arizai Motor khususnya memang memegang sepirpat yang khusus untuk dua tak yaitu Eric King. Yang saya pasarkan lewat Youtube ini, lewat linknya nanti ada di bawah saya ya, di bawah video ini. Jadi, kawan-kawan kalau memerlukan sepirpat jangan ragu-ragu, langsung saja bisa menghubungi link yang di bawah ya. Nah, jadi saya ulangi lagi untuk motor dua tak, itu khususnya ya, itu masih diproduksi. Jadi, untuk kawan-kawan yang sekarang masih penyuka dua tak, khususnya Eric King yang saya bahas di channel saya banyak sekali. Jadi, jangan khawatir, karena kita pecinta Eric King selama sepirpat itu masih dipenuhi, masih dijamin. Jadi, untuk kawan-kawan tidak usah khawatir, selama Yamaha Indonesia itu masih memproduksi barang-barang atau sepirpat yang kawan-kawan perlukan, itu saya usahakan akan terus ada di Ari Zaya Motor, karena kita memang benar-benar rekanan resmi dari Yamaha Motor Indonesia. Ini bukti nyata, di hadapan saya ini baru, ini tahun 2023, YZ 125 ini masih diproduksi. Meskipun tidak untuk jalan raya, tapi ini setidaknya bisa menepis anggapan kawan-kawan semua, kalau motor dua tak tidak mungkin diproduksi, nyataannya seperti ini. Jadi, kalau saya, saya juga pecinta Eric King, pengguna Eric King, itu tidak saya gunakan untuk jalan-jalan tiap hari, tapi sangat eklusif, misalnya kumpul dengan kawan di kafe, ngopi, kemungkinan hobi, ya kita jalan kemana, atau refreshing, butuh penyegaran pikiran, saya biasanya bawa Eric King untuk jalan-jalan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengerti, dan di hadapan saya ini yang YZ 125 bisa menepis anggapan bahwa dua tak sudah dihapus, ternyata tidak. Ini dari Yamaha, produksi resmi dari Yamaha, ya. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan penjelasan sedikit dari saya tadi bisa membuka wawasan dan pikiran semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Salam sehat dan sukses selamat menikmati.